Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kami di channel Raja Tani, channelnya para petani para sahabat tani pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara budidaya tanaman pati menggunakan sistem tanam sejata kowok, apa keunggulannya mari kita simak video berikut ini pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara budidaya pati sistem jatah kowok yang pertama adalah lahan yang harus kita persiapkan adalah lahan lahan harus rata, harus pengolahannya bagus dan bersih itu poin pertama poin yang kedua yang harus kita siapkan adalah bibit padi bibit padi ini harus berumur muda berumur muda itu kurang lebih umur 14 sampai 21 hari setelah sebar benih kenapa harus benih muda karena dalam benih muda ini perkembangan anak-an masih sangat bagus lebih dari umur 21 hari bibit sudah mulai menurun untuk proses vegetasi untuk pembuatan anakan yang ketiga adalah arah jalur untuk jajar legawanya adalah mengarah dari timur ke barat itu penting karena kenapa jajar legaw itu harus mengarah ke barat timur karena siklus udara angin dan sinar matahari itu bisa masuk dengan luasa dan bagus jadi semua semua tanaman akan bisa terkenal sinar matahari angin dan udara yang keempat adalah ukuran 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 cara tanam disini kita lihat bagian legawanya adalah 40 cm 40 cm digubayakan yang tadi adalah untuk legawanya jadi sebagai siklus siklus angin sinar matahari dan angin masuk sehingga semua padi yang ada di dalam bisa mendapati sinar dan kebutuhan siklusi yang sama dengan yang di pinggir yang kedua adalah antar barisannya adalah kita ambil adalah 20 cm 20 cm ini diharapkan adalah untuk memaksimalkan populasi jarak dalam barisan adalah sekitar 10 cm ini sekitar 10 cm kurang lebihnya 10 cm ini digunakan agar populasi dalam menanam jajar lagu ini bisa meningkat sekitar 33% apa keunggulan sistem tanam jajar lagu adalah yang pertama populasi populasi tanaman itu naik sekitar 33% koma 13% yang itu diharapkan mampu meningkatkan produksi sebesar 33% juga yang kedua dari adanya lagu ini diharapkan tanaman-tanaman yang di tengah itu akan mendapatkan nutrisi yang sama dengan tanaman yang ada di pinggir di pinggir lahan kenapa tanaman yang di pinggir lahan itu pasti akan lebih bagus dari tengah karena nutrisi yang didapat itu lebih baik untuk itu jajar lagu ini diharapkan adalah tanaman tengah seperti dengan tanaman yang ada di luar yang keempat adalah mempermudah dalam penyiangan tanaman kenapa karena yang pertama ada lagu ini ini sebagai akses keluar masuk kita dalam penyiangan tanaman yang kelima adalah pada mempermudah dan meminimalisir penggunaan pupuk jadi yang harus kita pupuk hanya di tanaman di dalam di dalam barisan tanaman saja yang legowo tidak kita kasih pupuk jadi pupuk otomatis akan sedikit sedikit mungkin itu saja informasi yang bisa kami berikan saat ini apabila ini sangat bermanfaat tolong tinggalkan komen dan tolong tinggalkan like jangan lupa juga subscribe channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh